Oke kawan-kawan disini saat ini ya lagi berada di kebun lada milik temen kita yang sangat luar biasa di lahan pekarangan seperti ini dimanfaatkan dan untuk selanjutnya kita tanya-tanya langsung pada teman kita yang sangat luar biasa ini semoga menjadi inspirasi ya ah disini ini temen kita ya Bapak siapa Pak dengan video Pak Ludiono ini ceritanya gimana nih bisa punya kebun sebagus di sini ya setelah gini-gini memang untuk pertama kalinya saya mencoba mencoba eh tanaman lada lahannya tidak jauh dari rumah kira-kira sekitar samping rumah ataupun depan rumah ataupun di belakang rumah bisa yang saya tanam ini kira-kira seluas 400 meter persegi ataupun satu rantai kalau di wilayah kami satu rantai namanya satu rantai itu kira-kira 400 meter persegi dan saya coba untuk menanam lada satu rantai kita buat kira-kira 145 pokok 145 pokok dan caranya mengerawat merawat kita lubangin dulu terus kita kasih pupuk baik pupuk kandang maupun pupuk kimia bisa tapi untuk punya kami kami kasih solid kami lubangi solid terus kami tanam lagi solidnya habis itu kira-kira selang 10 hari barulah kita tanam bibit mericanya nah cuman memang yang namanya merica itu guys memang agak rumi sedikit karena kita harus betul-betul telaten untuk merawatnya terutama lada yang masih kecil itu kita sirami ataupun kita rawat sirami setiap karena pas supaya lada tersebut bisa tumbuh karena tubuh karena lahannya basah gitu oke lembab ataupun basah terus kita sirami kalau udah besar seperti ini contohnya misalnya ini udah besar ini nggak perlu kita siram karena udah tanahnya udah lembab ya kan udah lembab pohonnya udah besar akarnya udah merajalela nah tapi sebelumnya dikasih tanaman yang namanya ini merica namanya tanaman ccd tanaman ccd tanaman ccd kegunanya untuk apa kegunanya untuk melembabkan tanah satu yang keduanya untuk menjalar lada tersebut tahun-tahun ini memang udah siap panen raya jadi ini enggak ada buahnya kalau pas panen raya lada tersebut buahnya luar biasa buahnya banyak jadi setiap tiga hari kita manen kira-kira manennya kalau seluas 400 meter meter persegini sekalimanen kurang lebih lima kilo luar biasa ya lima kilo jadi kumpul-kumpul-kumpul Hai cara penjualnya Bagaimana kita olah sedemikian rupa kita petik terus kita rendem dan berkita jemur kalau udah kering guys kalau udah kering ini satu tahun dua ataupun tiga tahun nggak akan busuk jadi kalau udah kering kita kumpulkan kalau udah banyak kita jual ataupun sedikit-sedikit kita jual kalau kita butuh enggak masalah yang penting intinya tidak akan busuk pada tersebut mungkin sekilas itu saja itu saja memperkenalkan bahwa tanaman lada khususnya tanaman lada kami yang ada di simpang di padang lapan simpang kanan nah silahkan guys semuanya untuk mencobanya jadi artinya jangan sia-siakan tanah-tanah yang kosong di depan rumah di samping rumah ataupun di belakang rumah karena tanaman kosong kita gunakan sedikit-sedikit akan menghasilkan eh menghasilkan uang oke jadi begitu dari saya oke mari kita lihat kebun lada Bapak Diono terkeliling-keliling dulu oke jadi oke oke Terima kasih. 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 Terima kasih.